Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja Bapak Ibu sekalian saya akan melanjutkan penjelasan teknis untuk penugasan dengan tema Google Classroom Bapak Ibu bisa melihat informasi disini ya saya menginformasikan bahwa untuk tugas praktek tentang Google Classroom dan Google Meet sudah bisa dilihat di kolom penugasan kita bisa masuk ke tab tugas kelas kemudian kita scroll ke bawah disini ada tugas praktek yang sudah saya sampaikan 1, 2, 3 kemudian yang hari ini dan di hari ini ada 2 tugas praktek, praktek Google Classroom dan Google Meet untuk praktek Google Classroom bisa Bapak Ibu lihat untuk panduan bisa kita lihat dengan cara klik link disini nanti akan membuka sebuah file Google Slides seperti ini kemudian untuk mengerjakan Bapak Ibu tidak perlu mengupload apapun cukup mengakses dari Google Slides ini caranya dengan klik link ini nanti dia akan membuka sebuah file Google Slides bisa dilihat disini berjudul lembar praktek Google Classroom diawali dengan nama masing-masing sedangkan yang link tadi nama filenya adalah panduan praktek Google Classroom jadi ini link untuk panduan ini adalah link untuk mengerjakan prakteknya jadi Bapak Ibu tidak perlu mengupload file yang lain oke kita akan bahas di panduan terlebih dahulu saya akan coba untuk mempresentasikan jadi untuk materi Google Classroom nanti yang dibahas adalah cara membuat kelas menambahkan siswa lewat email dan kode kelas memberikan pengumuman di forum membuat penugasan dengan due date di kelas menambahkan link video file yang dapat diganti akses kemudian mengumpulkan tugas di kelas dan yang terakhir memberikan penilaian di kelas estimasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih 5 sampai dengan 9 menit jadi cukup singkat oke kita lihat untuk tugas yang pertama Bapak Ibu cukup membuat sebuah screenshot dari Google Classroom yang berisi satu buah postingan di forum jadi Bapak Ibu silakan membuat sebuah Google Classroom kemudian di screenshot sebelum screenshot Bapak Ibu silakan membuat sebuah postingan di forum contoh ini adalah Google Classroom dengan nama simulasi dan komunikasi digital kelas 10 akal 3 dan seterusnya kemudian saya sudah membuat postingan di bagian stream kalau menggunakan bahasa Inggris nanti stream kalau menggunakan bahasa Indonesia maka tertulisnya forum silakan membuat pengumuman terserah membuat postingan kalau di contoh ini adalah pengumuman selamat bergabung untuk seluruh siswa dan seterusnya oke kalau sudah membuat postingan Bapak Ibu screenshot kemudian ditempel di lembar prakteknya oke next slide yang kedua buat satu buah screenshot dari Google Classroom yang berisi satu buah tugas di penugasan ke satu siswa dengan satu buah Google Doc yang disetting make a copy atau buat salinan untuk setiap siswa dengan deadline yang lengkap oke jadi tugasnya Bapak Ibu membuat penugasan ya membuat assignment ya kemudian ini nanti dilampiri sebuah file Google Docs contohnya ini Google Docs kemudian make a copy buat salinan jadi silahkan dipilih buat salinan untuk setiap siswa kemudian silahkan diatur deadline nya contohnya ini deadline nya adalah tanggal 7 Agustus pukul 23.59 nah kalau sudah muncul seperti ini silahkan di screenshot dan ditempel di lembar prakteknya next membuat satu buah screenshot dengan mengundang dua guru dan minimal dua siswa dalam kelas Anda jadi silahkan di bagian anggota Bapak Ibu pastikan di kelas tersebut untuk guru ada minimal dua jadi disini tertulisnya mengundang dua guru ya jadi harus dua kemudian untuk siswanya minimal dua kalau lebih dari dua enggak apa-apa tapi minimalnya dua siswa jika sudah muncul seperti ini silahkan di screenshot ditempel di lembar prakteknya next satu buah screenshot dari Google Classroom yang berisi satu buah tugas di penugasan ke dua kelas ya tugasnya ini ditugaskan ke dua kelas yang berbeda dengan satu buah Google Doc kemudian di setting make a copy atau buat salinan untuk setiap siswa dengan deadline lengkap jadi hampir sama seperti yang tugas sebelumnya akan tetapi ini ditugaskan ke dua kelas contoh ini ada kelas SIMDIC 10TP1 dan kelas Matematika jadi ditugaskan ke dua buah kelas dua buah classroom yang berbeda jadi Bapak Ibu cukup membuat satu kali penugasan tapi salinannya itu dibuat untuk setiap siswa yang berada di dua kelas yang berbeda sekaligus ini cara yang dimaksud cara cepat kalau sudah screenshot ditempel di lembar praktek next menyiapkan satu buah screenshot dengan empat jenis materi ini membuat materi Bapak Ibu membuat materi kalau tadi membuat tugas jadi pastikan disini adalah yang terpilih materi bukan penugasan kemudian materi ini mempunyai apa namanya lampiran dengan empat jenis materi yang pertama google slide yang kedua file pdf yang ketiga sebuah link dan yang keempat youtube jadi silakan disini ada lampirannya ini yang google slide ini pdf ini yang link yang ini adalah file youtube pastikan empat lampiran ini muncul jika sudah silakan di screenshot dan ditempel di lembar praktek oke next buat satu buah screenshot dari google classroom yang berisi siswa dan nilai di google classroom tersebut jadi contoh bapak ibu sudah melakukan penilaian di google classroom bapak ibu sekalian contoh ini ada tiga siswa dengan penugasannya ini disini ada dua bapak ibu tidak perlu membuat dua penugasan cukup satu saja yang sudah ada nilainya contohnya ini ada nilainya jika sudah silakan di screenshot dan ditempel di lembar praktek next silakan membuat satu buah screenshot dari pilihan salinan semua nilai atau download nilai caranya bapak ibu lihat di penugasan yang sudah pernah dibuat yang sudah pernah dinilai begitu di bagian paling kanan disini ada setting untuk pilihan ini salinan semua nilai atau download nilai semua nilai atau download nilai ini harus di klik dulu supaya muncul kalau sudah muncul silakan di screenshot kemudian ditempel di lembar prakteknya next satu buah screenshot dari salinan dari classroom di spreadsheet yang lengkap dengan satu nilai yang sudah dikembalikan ke siswa jadi langkah yang sebelumnya tadi yang bapak ibu mendownload sebuah file spreadsheet itu nanti silakan dibuka yang disitu sudah muncul nilai yang bapak ibu berikan ke siswa atau nilai yang dikembalikan ke siswa nanti tampilannya seperti ini silakan di screenshot kemudian di paste di lembar prakteknya oke jadi itu penugasannya untuk mengerjakan ini kan panduannya ini file panduan untuk mengerjakan bapak ibu buka yang judulnya lembar praktek contoh ini screenshot dari google classroom silakan bapak ibu membuka google classroom ini contoh prakteknya ya bisa membuka dari sini titik 9 kemudian pilih classroom oke saya akan membuat mencontohkan ini saja ya google classroom simdick 10 jadi asumsinya saya sudah membuat sebuah google classroom untuk cara membuat google classroom saya kira semuanya sudah bisa jika belum bisa silakan melihat lagi video rekaman materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya nah kalau sudah muncul seperti ini bapak ibu silakan membuat sebuah postingan membuat sebuah postingan misalnya pengumuman pengumuman selamat bergabung untuk seluruh siswa kelas 10 tb1 di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital oke misalnya seperti ini kemudian di posting ya kalau sudah nah ini tinggal di screenshot ya selakan di print screen baru ditempel disini ditempel disini nah sudah selesai kemudian slide yang kedua screenshot google classroom yang berisi satu buah tugas di penugasan yang berisi satu google doc dan make a copy untuk setiap siswa dengan deadline caranya masuk ke penugasan ya tab tugas kelas buat kita pilih yang assignment ya yang tugas sebenarnya ada banyak apa namanya material atau apa namanya penugasan juga juga ada beberapa macam yang bisa kita tambahkan yang kali ini kita memilih yang penugasan yang tugas yang assignment oke kita pilih tugas misalnya tugas 2 simdik misalnya gitu tambahkan lampiran berupa google doc bisa dari sini atau dari sini juga boleh misalnya disini silahkan bisa mengupload atau kalau referensi yang ada di google drive bisa dari sini ini google drive pribadi kita kalau ini google drive bersama yang sudah istilahnya di sharing dengan kita ini yang berbintang artinya file-file yang sempat kita berikan bintang bintang itu biasanya maksudnya favorit ya kemudian kalau yang terbaru ini adalah file-file yang paling akhir kita akses atau kita ya kita akses ya kita upload kita akses itu akan muncul di bagian ini contoh misalnya saya akan melampirkan file ini ya saya pilih saya sisipkan ya sudah kemudian jangan lupa make a copy ya buat salinan untuk setiap siswa itu disini dan tentukan deadline-nya di kolom tanggat waktunya silahkan di klik kemudian pilih tanggal misalnya tanggal 7 kemudian waktunya ini opsional jika ingin memberikan waktu ya kita klik kemudian silahkan ditulis waktunya jika sudah ini boleh ditampilkan dulu kemudian di print screen ya di print screen kemudian ditempel di lembar praktek ctrl v kemudian disesuaikan ukurannya jika sudah pastikan urutannya berada di paling belakang nah ini jika belum pas di kotaknya bisa disesuaikan oke kita geser geser nah oke jika sudah pas silahkan boleh lanjut ke bagian yang berikutnya oke kemudian slide yang ini adalah screenshot mengundang dua guru dan minimal dua siswa ya kalau untuk ini ini boleh ditugaskan ditugaskan gini untuk menentaskan tadi ya untuk menambahkan anggota kita bisa masuk ke tab anggota kebetulan disini saya masih ada satu guru dan dua siswa untuk menambahkan guru berarti kita klik tanda plus disini undang guru kemudian kita bisa memasukkan emailnya misalnya seperti ini kalau sudah ketemu di klik baru undang ya undang nah ini orang tersebut harus mengkonfirmasi harus mengkonfirmasi melalui emailnya klik setujui misalnya gitu nah kemudian untuk cara menambahkan siswa juga sama ya namun disini sudah ada dua orang siswa maka saya kira sudah cukup caranya sama kita masukkan emailnya atau kita juga bisa membagikan link untuk join yang bisa di klik mereka secara mandiri tidak perlu kita tambahkan kita bisa membagikan link atau kita juga bisa membagikan kode kode kelas kepada siswa oke ini sekali lagi atas nama ini harus melakukan konfirmasi artinya menyetujui untuk kita jadikan sebagai guru kalau belum disetujui nanti tampilannya seperti ini saya anggap ini sudah disetujui kemudian kalau sudah silakan di print screen kemudian di klik lembar buka lembar prakteknya dipaste disini kita sesuaikan posisinya dan ukurannya kemudian posisi urutannya pastikan berada di palun rata sudah cocok jika belum cocok bisa disesuaikan oke dua guru dan dua siswa sudah terpenuhi kemudian berikutnya screenshot google classroom yang berisi satu tugas di penugasan yang ini adalah di share artinya di copy ke dua kelas yang berbeda kalau tadi cuma satu kelas kalau ini dua kelas yang berbeda kita coba kita akan membuat tugas 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 ketiga yang ada file google doc kita cari dari yang terbaru saja yang tipenya dokumen yang google doc kita bisa pilih ini langsung double klik kemudian ini buat salinan untuk setiap siswa nah untuk meng copy ke kelas yang berbeda kita pilih ini disini adalah ada kelas kelas yang saya sebagai guru disitu akan muncul semua kita centang ada dua kelas misalnya saya meng copy yang ini ini misalnya jadi simdik 10 tb1 dan salinan dari simulasi jadi centang dua kelas jadi bapak ibu harus sudah mempunyai minimal dua kelas supaya bisa melakukan ini kalau cuma punya satu kelas nanti yang muncul cuma satu jadi harus minimal ada dua supaya bisa mencentang seperti ini misalnya saya centang posisi yang paling atas keduanya oke kalau sudah jangan ditugaskan dulu langsung di print screen dulu print screen kemudian tempel di lembar prakteknya seperti ini kemudian kita ubah ukurannya kita sesuaikan posisi urutannya berada di paling belakang nah ini kita sesuaikan lagi posisinya oke ini bisa kita geser posisi dimana kita menambahkan dua kelas yang berbeda oke selanjutnya screenshot materi dengan empat jenis materi slide pdf link dan youtube oke kita akan ini kita tugaskan dulu kemudian buat materi ini dua tugas boleh kita masukkan ke topik tertentu ya misalnya ini saya akan masukkan ke topik praktek saya drag and drop aja disini saya taruh disini jadi tugas satu tugas dua dan tugas tiga berada di topik yang sama yaitu di tugas praktek supaya tampilannya lebih tertata ya kemudian coba kita membuat apa namanya materi pastikan memilih yang materi ya yang material klik nah disini misalnya materi logika dan algoritma komputer misalnya seperti ini kemudian tadi ketentuannya melampirkan slide pdf link dan youtube nah berarti kita harus melampirkan yang pertama file slide ya slide berarti google slide yang terbaru sudah tidak ya saya buka yang lain nah boleh inilah ya ini oh jangan drive saya saja di ex-material ini ada file slide kita masukkan ya ini google slide sudah selanjutnya pdf ya file pdf coba kita lampirkan yang file pdf di drive saya sudah tidak ya nah ini ada file pdf ini saya lampirkan sudah pdf jelas kemudian melampirkan link ini ada link untuk link kita masukkan dari sini ya bapak ibu kita pilih link nah linknya dari mana linknya bebas bapak ibu mengakses link apa misalnya saya akan membuka sebuah web untuk referensi pembelajaran misalnya ini untuk link meng-copy link bisa langsung dari sini dari url ini di copy ctrl c kemudian di paste di sini paste tambahkan link nah nanti akan muncul seperti ini ya ini link kemudian yang terakhir menambahkan youtube ini bisa kita searching misalnya skp maspin media nah skp maspin media misalnya kita pilih yang ini kemudian kita tambahkan oke maka sudah muncul di bagian bawah ini sudah lengkap 1 2 3 4 nah sebelum di posting ya sebelum di posting silahkan di screenshot terlebih dahulu kalau ini tidak kelihatan boleh di perkecil tampilannya dengan ctrl scroll ke bawah atau ctrl minus ctrl minus itu untuk mengurangi prosentase view supaya lebih kecil kalau seperti ini kan terlihat semua ya kalau normalnya ketika 100% nah ini ada yang tidak kelihatan kalau mengecilkan ctrl dengan minus kalau menambah besar berarti ctrl dengan plus oke saya lihatkan semua seperti ini sudah lengkap ya judul dan lampirannya sudah kelihatan semua baru print screen dan ditempel disini ya ini kita sesuaikan kemudian urutannya harus berada di paling belakang ya jadi materinya ini kelihatan bahwa kita sedang menambahkan materi dan ini adalah 4 lampirannya oke yang berikutnya penilaian ya screenshot google classroom yang berisi siswa dan nilai di google classroom jadi silahkan misalnya bapak ibu sudah melakukan penilaian yang sudah pernah melakukan penilaian ya itu di tab nilai tab nilai seperti ini kan saya belum pernah saya belum pernah jika bapak ibu mau melakukan penilaian bisa langsung dari sini atau bisa juga dari penugasannya masing-masing oke misalnya seperti ini kita berikan nilai 100 kemudian disini kita berikan nilai 85 nah seperti ini kita print screen ini kan kita sudah melakukan penilaian kita print screen kalau mau lebih besar kita kembalikan ke 100% print screen dan ditempel disini oke kita berbesar urutannya sebagai paling belakang bisa kita sesuaikan kotaknya oke selanjutnya screenshot dari pilihan salinan semua nilai atau denut nilai oke untuk ini kita harus masuk ke salah satu penugasan misalnya tugas 1 ya kita lihat ya tugas nah disini akan muncul rekap ya rekap penugasan dan penilaian kita kemudian di bagian pojok kanan atas disini ada tombol kriki ini harus kita klik disini silahkan dilihatkan seperti ini untuk mendownload spreadsheet kita harus pilih yang ini ya tapi ini tidak sampai mendownload ini silahkan di print screen kemudian dipastikan disini oke kemudian yang terakhir satu screenshot dari salinan dari google classroom di spreadsheet lengkap dengan satu nilai oke kita kembali ke sini kita lanjutkan yang salin ini tadi dia akan membuka sebuah file spreadsheet ya tampilannya seperti ini oke ini masih belum ada nilainya karena tadi kan masih draft ya masih belum saya kembalikan gitu masih belum saya proses ya ini masih statusnya masih draft jika sudah terkirim atau dikembalikan kasih maka statusnya tersimpan gitu makanya dia tidak muncul disini jadi pastikan sebelum mendownload ini tugasnya ini sudah terkirim ya dikembalikan gitu ya kita coba aja kita kembalikan ini maksudnya kita serahkan ke anak-anak lagi gitu ya kita kembalikan oke maka nanti statusnya dia berada yang sudah dinilai ini juga sama caranya tadi misalnya dicentang semua juga bisa ya tidak satu-satu seperti ini kita kembalikan kembalikan terakhir ini oke coba kita download lagi ini kita tutup ya sudah muncul ya sudah muncul untuk tugas satu sedangkan tugas dua tugas tiga dan ulangan hariannya memang masih belum dinilai oke ini silahkan di print screen dan ditaruh di sini oke urutannya berada di paling belakang ya kalau sudah kalau sudah tersimpan seperti ini sudah berarti sudah selesai silahkan ditutup dan jangan lupa di klik turn in di klik turn in atau serahkan jadi jangan sampai lupa bapak ibu menekan tombol selesaikan atau turn in kalau pakai bahasa inggris oke demikian untuk informasi praktek google classroom ya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati